Kalau sukses kelasnya itu kerja baru dapet uang, kalau kita gak kerja gak dapet uang, ya itu menurut saya belum sukses. Sukses menurut saya ya kalau kita udah financial freedom, kita udah bebas secara keuangan, kita gak mikirin lagi kerja dapet uang buat ini, kita tidur pun dapet uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, oke teman-teman semua, kali ini kita akan membuat ya, atau tutorial tentang membuat STF Poci nih teman-teman. STF Poci ya yang lagi cukup viral lah, banyak yang jualan juga banyak yang laris nih ya teman-teman ya. Ini kalau franchise mahal ya? Mahal, sampai 9 jutaan tuh mas, denger-denger 9 jutaan. Nah disini sampai mau bongkar resepnya gratis ya? Wah ini gratis nih teman-teman ya? Nah ini bahan ini dapet, dapet di mana mas? Saya, apa namanya, dapet beli di online mas, Shopee ya? Oh gitu. Beli di Shopee nih, bubuknya. Yang pertama-tama gimana ya mas? Pertama-tama ini ada bubuknya ya? Ini bubuk ada dua mas, ada yang jasmin, kalau jasmin itu lebih ke apa namanya, pahit-pahit gitu mas. Ini untuk yang original, nanti satunya ada vanila. Vanila buat yang rasa-rasa gitu ya, jadi ini bahan-bahannya tuh simpel banget mas. Simpel ya? Ya usaha yang bahannya simpel, tapi potensinya bagus juga ya. Bisa dilihat sendirilah, tepoci banyak yang rame gitu. Jadi bahan pertama tuh ini, kemudian sama gula. Gula. Ini cukup dua ini, kalau yang original. Nanti kalau rasa-rasa tinggal dikasih rasa-rasa gitu ya. Dilapat. Pertama ini air mentah mas. Air mentah, putih biasa ya. Putih biasa. Ini seribu milik atau satu liter. Taruh di panci ya mas ya? Taruh di panci lah. Ini kita rebus dulu mas, sampai mendidih. Ini airnya? Ya, airnya aja. Nanti kalau udah mendidih baru teh celupnya kita masukin. Oke, ini sekarang udah mendidih ya mas ya? Langsung kita matiin. Apinya matiin, terus ini kita angkat mas. Nanti dicampur sama bubuk yang tadi ya? Jadi setelah mendidih, air mendidih, kita turunkan ya mas. Ini kita mau bikin biangnya mas. Biang ini. Jadi bikinnya posisi apa? Air sedikit dulu. Lalu diturunin dulu ya, nggak direbus nggak ya mas? Kayak gini aja, langsung kita masukin. Berarti dicerupin atau dimasukin dalam keadaan air mendidih. Tapi udah turun dari kompor. Iya, bener. Udah turun dari kompor. Berapa pungus itu mas? Ada, tiga. Tiga pungus ya? Segini isinya berapa nih? Kalau ini sebetulnya isinya empat. Cuma yang satu udah saya pakai. Ini kita pakai tiga. Setelah ini apa lagi mas? Setelah ini tinggal kita nunggu aja ini mas. Apa namanya? 15 menit. Kurang lebih 15 atau 20. Ya 15 lah. Tuh kan warnanya mulai kecoklatan gitu mas ya. Nah ini setelah 15 menit ya mas ya. Warnanya udah berubah. Yang tadinya putih ya. Sekarang udah coklat pekat juga ya mas ya. Coklat pekat ya gini. Soalnya ini airnya baru 1 liter ya. Belum kita tambah lagi. Nanti kita tambah lagi mas. Nah kita ambil dulu mas ininya mas. Ininya kita singkirin aja. Bubuknya udah nggak kepakai. Ambil aja ya. Ini kita buang tiga-tiganya. Buang semua ya? Iya buang semua. Nggak. Kita sisain airnya saja. Masukin. Ini tehnya tiga kantong jumbo ya. Ini kita masukin sambil kita aduk ya mas ya. Sampai larut. Ini posisi air masih lumayan panas ya mas ya. Soalnya biar larut sih. Kalau udah dingin nanti nggak larut gula pasirnya. Nah ini udah mas. Udah nggak ada gula. Udah larut semua ya. Sampai larut ya. Udah sama airnya udah menyatu. Iya udah menyatu. Nah ini gimana lagi? Langsung kita pindah ke tempat besar kayak gini mas. Oh ini Tremose. Tremose ya. Kita buka Tremose-nya. Lalu kita masukkan. Semuanya mas? Semuanya. Semuanya. Oke. Nah ini udah masuk ya. Langkah selanjutnya kita kasih air matang. Air matang. Iya sebanyak tiga liter. Nah ini udah saya siapin. Pakainya galon, aqua. Iya, aqua ya. Iya. Tapi kalau pakai air biasa bisa? Bisa. Air mata yang penting ya? Yang penting matang. Lebih bagus, bagus, praktis. Pakai yang kayak gini. Kuah ya? Iya. Aduh. Satu, masuk. Lagi. Dua. Dua. Oke mas. Jadi ini udah siap kita sajikan ya. Cup-nya juga udah siap. Tinggal kita kasih air sepatu. Oke. Nah. Apa namanya? Ini kan kebetulan yang dilapak udah ya. Yang dilapak udah bikin, udah dibawa ke sana. Oh ya. Yang kebetulan udah ada? Udah. Ini khusus totalan buat saya ini? Buat penonton. Buat penonton semua ya. Tapi ini mas ya? Gak ada yang disembunyiin ya? Gak ada. Apa namanya? Teh poci ya memang kayak gini gitu loh. Enggak ada yang disembunyiin gitu. Nah. Ini cup-nya. Sini ada es batu kristal. Kaliannya kristal lah mas ya? Iya. Kaliannya kristal. Ini mas. Biasanya kalau dilapak lagi rame itu keteter mas. Ada yang ambil es batunya. Ada ini ambil ini. Rasa-rasa juga. Nah ini. Es batunya segini ya? Oke. Setengah lah. Langsung kita kasih piangnya. Piang teh ya. Kasih teh poci-nya. Iya. Oke. Udah nih. Jadi mas. Ini yang 4 ribu nih? Ini yang 2.500. Oh iya yang 2.500. Cup kecil. Cup 12 os ya. Ini. Kalau ada press saya press mas cuma. Kebetulan pressnya disana ya? Iya pressnya disana. Dilapak. Jadi kayak gini ajalah. Paling sama setotan. Dan ini setotannya juga poci ya teman-teman. Is. Jadi teman-teman yang mau praktek. Mau bawa ini. Tanpa franchise. Iya. Bisa ditoe ya Pak. Bisa. Dan mini modal gitu ya? Iya mini modal. Nah es batunya separuh ya. Langsung kita kasih piang tehnya. Oke. Tinggal dipres. Tinggal dipres jadi. Ini berapa nih mas? 4 ribu mas. 4 ribu. Iya. Itu cepat dapat ujian mas ya? Cepat mas. Ini kalau di lapak. Anu mas? Apa namanya? Perbutan. Perbutan. Ngantri. Apalagi panas-panas siang ya. Anak-anak sekolah itu paling doyan es teh. S.T. poci murah. Rasanya enak ya. Juga varian rasanya juga banyak sih. Oke teman-teman. Jadi sekarang kita ada di lapak ya. Ini apa namanya? Setanya ya. Setanya pakai kontainer. Dan ini karena saya tadi kan udah bilang ya mas. Saya nggak pakai franchise ya. Aku beli bahan-bahan sendirilah. Jadi ininya nggak ada poci-nya. Poci gitu ya. Jadi untuk mengendari teguran dari. Teguran dari sales-nya. Makanya ya kalau secara sekilas mirip. Sekilas mirip. Memang kita ya biar pembeli itu inilah ya. Kayak teh poci gitu. Tapi sebetulnya bukan. Kalau dipandang lebih jelas lagi, lebih detail lagi. Nggak ada teh poci-nya. Cuma kita modifikasi seperti itulah mas. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.